Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah Materi keempat, Bab Fungi Materi sebelumnya kita sudah mempelajari Mulai dari ciri umum Fungi, struktur tubuh dari Fungi, cara hidup dari Fungi, serta klasifikasi dari Kingdom Fungi Nah untuk materi keempat ini kita akan mempelajari tentang beberapa peranan Fungi atau jamur bagi kehidupan Bagaimana sih peranan jamur dalam kehidupan? Apakah semua jamur merugikan? Adakah jamur yang menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak urayan tentang peranan jamur dalam kehidupan berikut Sob Peranan jamur dalam kehidupan ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan Jamur yang menguntungkan diantaranya seperti di bidang industri makanan dan minuman Contohnya adalah Rizovus orizae Jamur ini tumbuh dan mengaitkan butir-butir dengkil atau kedele menjadi sebuah tempe Jamur ini berkemang biak dalam lingkungan yang lembab, kurang cahaya, dan anaerob Rizovus dapat mengubah amilum dalam kedele menjadi dextrosa gula Yang dapat memecah protein dan lemak yang ada di dalam sel-sel kedele atau kacang Sehingga tempe itu seakan-akan lebih tersedia untuk dicerna perut kita Contoh selanjutnya di bidang industri makanan dan minuman adalah Satsara Romises Kelompok jamur jenis hamir ini atau sering kita sebut sebagai jamur ragi Adalah jenis jamur yang sering digunakan dalam pembuatan makanan Di antaranya seperti Satsara Romises cerevisiae dan Satsara Romises ovale Keduanya sering digunakan untuk pembuatan tape, alkohol, ataupun roti Sedangkan Satsara Romises sake digunakan untuk pembuatan sake, minuman khas dari Jepang Di dalam keadaan anaerob, bila substratnya mengandung senyawa karbohidrat Satsara Romises akan menghasilkan vermen Yang dapat mengubah gula menjadi alkohol plus karbon dioksida Dengan membebaskan sejumlah energi Selanjutnya ada Aspergillus Walaupun jenis ini ada yang merugikan manusia Namun ada beberapa spesies dari Aspergillus yang juga menguntungkan manusia Yaitu Aspergillus wenti dan Aspergillus orizae Aspergillus wenti digunakan untuk fermentasi pembuatan kecap Sedangkan Aspergillus orizae sering digunakan untuk membuat tape dan sake Selanjutnya ada juga Penicillum camemberti dan Penicillum reuforti Kedua jamur ini banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas dari keju Jamur ini dapat menurunkan kadar kasien yang sering terdapat dalam keju Dengan menurunnya kadar kasien ini keju lebih harum sehingga kualitasnya akan lebih baik Selanjutnya Volvariella volvaceae atau sebagian menyebutnya jamur merang Jamur jenis ini yang paling terkenal di Indonesia Dan telah banyak orang yang mengusahakan pembudidayaannya Jamur jenis ini mengandung lemak dan glikogen Sehingga dapat dimasak untuk kita makan Jamur jenis lain yang juga enak untuk kita makan Seperti jamur kuping, jamur tiram, jamur morel, dan lain sebagainya Banyak ya Selain di bidang makanan dan minuman Jamur juga bermanfaat di bidang industri Seperti Rizofus nigrican Merupakan jenis jamur yang dapat digunakan untuk produksi asam fumarat Sedangkan Rizofus nodusus dapat digunakan untuk produksi asam laktat Jamur juga bermanfaat di bidang kedokteran Yaitu sebagai penghasil antibiotik Alexander Fleming adalah orang pertama yang mengetahui khasiat dari penisilin Yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis penisilium notatum dan penisilium chrysogenum Namun demikian obat antibiotik tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah perang dunia kedua Jamur ini dapat tumbuh dimana-mana terutama pada buah yang telah renum dan tampak sebagai noda hijau atau biru Di dalam bidang pertanian juga jamur sangat berfungsi yaitu sebagai pengurai Jamur-jamur sapropit akan menghacurkan kayu atau daun-daunan sekitar sehingga menjadi mineral kembali Nah ini akan berfungsi untuk menyumburkan tanah sekitar dan akan bagus untuk tanaman para petani Selain menguntungkan, jamur juga ada yang merugikan Tapi sebelum itu, for your information sob Channel ini memiliki bab konten diantaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara mensubscribe channel ini Jadi please por subscribe now Jamur yang merugikan manusia karena bersifat parasit pada tubuh manusia sendiri Ataupun parasit pada tanaman budidayanya Sehingga tanaman tersebut menjadi rusak Contoh jamur yang parasit pada manusia seperti Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger Adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga Dan menimbulkan penyakit telinga yang dikenal sebagai otomikos Di samping itu juga jamur golongan Deuteromyces sering menimbulkan penyakit kulit Yang disebut sebagai penyakit dermatomikos Jamur juga bisa bersifat parasit pada hewan Jamur yang parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung Secara umum penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan nama Aspergillosis Sedangkan jamur yang parasit pada tanaman budidaya Contohnya seperti Phytophthora infestan Dikenal sebagai jamur lanas yang parasit pada tanaman kentang Jamur ini menyebabkan busuk pada pucuk atau daun-daun tanaman kentang Nah jamur pembusukan makanan juga seringkali merugikan kita Jenis jamur kapang seperti mukor dan rizofus Dapat menyebabkan pembusukan pada makanan Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi keempat Buff fungi ini Tentunya masih banyak lagi peranan fungi bagi kehidupan manusia ya Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan hidup bagi sobat biota semua Jangan lupa juga pelajari dan tonton video edukasi lainnya Jadi see you next video sob Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!